kayak gini-gini ya, itu masalah ya bang ya, tapi tidak mengurangi penilaian ya, kalau di Murabatu sedikit mengganggu, iya pada akhirnya mengganggu, kalau pada untuk penilaian memang tidak ada mengurangi kalau rawatan itu yang dikejarkan rata-rata ini EF tuh, mas Yoh, cangkri-nya piro, hongkong-nya piro, roto-nya piro kalau buat saya bukan itu yang dicari dulu, kejar mandinya dulu mandi, kalau mandinya dapat tipikal dingin, ciri-cirinya kalau tipikal dingin, ciri-ciri itu gampang, dijemur aja, baparan matahari langsung waktunya itu dia durasnya lama pasti, lebih dari satu jam oh kebalikannya ya iya benar oke bapak, kalau kita jatuh dulu, kalau kita jatuh, saya mau kirim contoh ya boleh-boleh, saya terima, dengan senang hati gitu ya, kalau tidak bisa bagus nih, saya senang ya insyaallah, kalau percaya, sama saya, monggo dikirim saya terima dengan senang hati gitu oke, kembali lagi di channelnya Denny Den, bersama Bintang Temu kita yaitu Bang Toto PBS PBS Pandawa Burst School punya masalah tentang murai batu hubungi Mas Toto punya masalah tentang rumah tangga jangan hubungi Mas Toto boleh-boleh dihubungin boleh tambah rusak rumah tangga Anda nanti boleh, apapun boleh kalau masalah keuangan Bang asal jangan pinjam uang oke, teman-teman kita lagi di Surabaya sebenarnya ini pertemuan antara dua sisi ya atau kedua belah pihak gitu karena ini apa ya, last day kita ketemu ya dan Bang Toto besok harus pulang-pulang ke Jogja habis ini saya juga harus balik pulang ke Madura dari tadi saya mikir mau cari konten ya mau ngapain nih sama Mas Toto gitu loh yang setidaknya itu selalu ditanya-tanyain sama teman-teman monten lagi dong sama Bang Toto Mas Den kapan monten lagi sama Mas Toto namanya saya juga apa ya berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat saya merasa punya hutang teman-teman weh berarti saya juga punya hutang dong ya mau nggak mau harus ikut punya hutang yaudahlah kita bayar hutang itu dan kebetulan akhirnya saya juga apa ya, punya ida barusan teman-teman melihat Toto-toto lagi di kontak seseorang kayaknya dari Bandung ya Jakarta udah di Jakarta ya Jawa Barat ya Jawa Barat eh bereset-bereset piting iyalah dikit-dikit lah konsultasi gitu Bang ya konsultasi karena burungnya ngisir ngisir itu ngedis kayak begini ya itu masalah ya Bang ya masalah tapi tidak mengurangi penilaian ya kalau di Murabatu sedikit mengganggu iya pada akhirnya mengganggu mengganggu kalau pada untuk penilaian memang tidak ada mengurangi silahnya jadi minus atau atau P1 atau pelanggaran nggak ada kan tapi kalau bilang pelanggaran itu tergantung tergantung IO yang punya sistem oh iya juga ya kalau masalah pakem semuanya sama sama tapi kalau sistemnya beda-beda oke jadi teman-teman pesan dulu teman-teman kalau mau cari gantangan cari gantangan atau IO yang burungnya enak agar tidak bisa protes jadi kalau burungnya juara ya layak juara gitu artinya mengganggu yang nggak punya masalah gitu loh entah itu masalah keluarga atau masalah keuangan berarti cerdas-cerdas cari IO burung saya seperti ini mainnya di situ jangan main saya main di sana yang burung saya nggak pekan di di apa di nilai gitu bener dan info lagi teman-teman mohon maaf mungkin agak noise ya nanti ya mungkin ada apa suara motor suara mobil atau mungkin suara tetangga yang mengganggu apa ikan aja karena kebetulan ini di hotel tempat tinggal masoto ya on the spot dah gitu ya menyesuaikan keadaan keadaan kembali lagi ke topik tentang gisir itu kan mengganggu performa mengganggu terus solusinya apa kalau buat saya saya kerjakan bojo banjar negara dua minggu yang tadinya sebenarnya tidak dua minggu cuma kebetulan burungnya saya pegang itu dapat waktu mandinya mas seperti pesennya masoto ya burung stabil burung enak itu dimandi oke dapat mandinya contoh ini nyeting nyeting burung atau pola pola apa pola rawatan itu yang dikejarkan rata-rata ini ef mas yo jangkai piro jangkai piro hongkongi piro hongkongi piro rotoy piro kalau buat saya bukan itu yang dicari dulu kejar mandinya dulu mandi kalau mandinya dapat pola 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 apa harian satu minggu berapa kali gitu ef itu kan mengikuti mas dengan pola mandinya teman-teman kan kebalik saya cari mandinya 10-10 apa jangkrinnya 10-10 terus mandinya semua kali seminggu satu kali burung itu pasti kena ngisir oh gitu nyisir itu kan gejala burung yang mau cia atau kanibal gini kalau perumpaman kita teman-teman makanan ini enak makanan sarapan enak makan siang enak makan malam enak tapi kita gak mandi-mandi rambut kepala itu berminyak teman-teman gatel larinya ke salon salon dong yang dapat untung siapa salonnya salonnya siapa Bang Toto salon saya saya buka salon saya buka medicure pedicure terus apalagi tapi tapi gini saya tadi tuh mendengarkan gini maksoto menyarankan ke pemilik itu untuk mengerjakan sendiri tidak harus masuk ke salonnya dulu atau ke sekolah dulu jadi gini diberi saran-saran disarankan kerjakan dulu ini kalau misalkan nanti akan tangan ya monggo beberapa banyak orang setiap telepon saya saya suruh kerjakan dulu jadi gini saya juga butuh uang dari salon sama Bang saya juga butuh uang tapi kan saya berbagi manfaat karena manfaat itu amal jariah itu tabungan langit Bang kalau saya anggap gak ya aku anting-anting anak metal tapi kan hati bukan metal iya tuh setidaknya bermanfaat buat orang banyak uang itu bisa dicari kawan intinya dimandi mandi ternyata tadi itu pak siapa pak angga kalau gak salah namanya memang mandinya dia seminggu dua kali dan tidak tepat awal-awuran saya sukanya dia mandi pagi bisa mandi sore saya bisa tidak mandi boleh oh gak konsisten nah tuh seperti konten-konten saya yang lain ketika wawancara sama pemain burung atau jawara-jawara murai batu rata-rata yang penting konsisten yang penting konsisten waktu itu penting murai batu itu kan mandi jam 8 yaudah jam 8 jam 8 pagi mau tidak mau karena kan kita kejar ke lomba bahkan mandi itu ternyata memang berpengaruh pengaruh konten saya terakhir yang waktu itu sip itu kunci stabilnya untuk menyetabilkan birahi dia mandi malam ya itu bener teman-teman jadi relate nih ya tentang mandi ini memang tidak boleh diremehkan gak bisa mau dibilang penting sangat penting sangat penting bukan berarti apa namanya jangkrik dan hongkong gak penting bukan kunci ya bisa dibilang sama seperti kita satu hari gak mandi gimana rasanya waduh waduh gatel iya kan sama kele yukater sama gak ada bedanya gak suka ter jadi katel kalau buat saya kan macam-macam nih perawatan teman-teman perawat satu mandinya pagi alasannya apa mandi pagi burung saya kurang dirahi mandinya pagi ada yang mandi siang manfaat mandi siang buat murai itu apa nah ini dulu yang kita cari semua kalau dapat baru kita beli murai begitu jangan beli murai dulu belajar dulu mas seperti saya belajar dulu baru saya main murai mau ternak bikin kandang dulu baru ternak kalau teman-teman itu kebalik beli burungnya dulu baru bikin kandangnya salah kan enggak enggak maaf bagian ini saya enggak bisa mengatakan ini salah bang soal kalau buat saya salah maaf 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 saya sedikit bertentangan sekarang bagian ini maaf bahwa bang ini karena prinsip juga bang boleh prinsip dan kebiasaan bang oh itu terserah selama anda punya duit dan siap berkorban pada akhirnya burung rusak maksudnya gitu karena saya juga punya prinsip learning by doing ya belajar sambil mengerjakan gitu ya ya terjeleinya ya enggak jadi apa-apa burungnya juga rusak memang alangkah baik alangkah baiknya tahu tentang ilmu-ilmunya dulu setelah punya belilah murah sebenarnya simpel mas gini kita belajar kita harus beli buku dulu baru kita belajar iya juga baru praktek ya baru praktek iya 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 lah enggak ada sekolah yang tiba-tiba langsung praktek sebelum baca buku enggak bisa belajar teori cuma yang nonton videonya diniden tanpa beli buku bisa belajar mau nonton doang iya kan nonton doang nonton udah dapat ilmu itu manfaatnya youtube dusta mana yang kau nikmati iya kan salah pak benar nikmat mana yang kau dustai benar jangan diambil itunya ini sambil buyon tadi saya sempat sebelum mereka sih saya sempat mendengar yang lagi rame dibahas itu tipe burung tipe murah batu masuk ke tipe panas tipe dingin nah boleh dijelasin kalau versinya mas Otto kalau versi saya itu dengan versi teman itu kebalik malah mas kebalik dan boleh di diuji saya gini sahabat PBS itu bukan sahabat PBS saja satu hari itu ada 100 orang yang telpon saya dalam satu hari dan saya layani loh sampai jam 3 subuh itu permasalahan burung masalah burung masalah panas masalah dingin masalah setengah setengah dingin dan setengah setengah panas saya juga sampai bingung sendiri kenapa masalahnya cuma ini ini to dua ini to yang jadi masalah jadi trouble semuanya terus kalau buat saya untuk tipikal panas saya tidak bakal memberikan jangkrik yang berdubiran oke kalau tipikal dingin berarti dia butuh asupan yang lebih banyak jadi asupan yang lebih banyak umpamanya gini saya punya tipikal panas jangkrik apa murai batu saya kasih 10-10 padahal harusnya konsumsinya 5 atau 3 berlebihan gak berlebihan kosong dong kosong termasuk kebaliknya lagi sebaliknya kenapa burung saya ngelowong-ngelowong mas nampar-nampar burung kurang tenaga burung yang tipikal dingin diberikan di angka 5 jangkrik yang harusnya makan 10 punya saya tuh nah ini banyak kejadian seperti ini iya 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 jadi saya gak cari settingan settingan jangkrik mas kalau ngerawat burung disana mandinya dulu saya cari iya iya kalau sudah dapat mandinya sudah enak saya mau kasih berapa dia akan menyelesaikan mas jadi kebutuhan burung murai batu itu dia akan menyelesaikan di saat dia mandi dia akan butuh jangkrik berapa itu saya bilang dari konten konten kapan saya bilang cerita bahwa hitung 20 menit saya kasih 10 habis gak dalam 20 menit itu percobaannya ya percobaan kalau dia cuma makan 7 saya tarik tiganya tuh udah segitu berarti dia 7 dulu dalam proses satu minggu saya ngambil pola rawatan kan ada namanya umbar ada namanya jemur dia kan saunan terus mandi yang paling terakhir ini kan butuh asupan nah daripada pada saat jalan 7-7 yang saya kurangi saya kerjakan ini nanti burung ini mintanya berapa ketahuan mas apakah kurang atau lebih sama seperti kita olahraga kita butuh apa mas butuh energi yang energi yang energi dapat dari mana dari asupan asupan ya udah makan makan vitamin udah itu aja kalau dibilang burung saya harus makan berapa kau tanyakan burungnya jangan tanyakan saya karena kau gak ambil rawatan itu kerjakan dulu pola rawatan itu baru kita kontek-kontekan karena yang selalu orang telpon saya saya cuma tanya pola rawatan hari ini seperti apa yang dia lakukan seperti apa dia lakukan seperti apa baru saya benerin sedikit kalau itu salah jadi kalau buat apa orang yang sudah pengalaman kalau lihat video ini kalau gak senang kita keep ya oh iya maaf maaf bukan-bukan jago-jago enggak enggak ada enggak ada orang hebat untuk para suhu-suhu dan ini yang sudah punya emot tinggi mohon maaf jangan ditutupi ini sesama para jawara kayak pencahsi enggak gini karena dalam dunia burung ini hukum hukum alam hukum alam atau hukum sosial itu banyak banget saya mau merubah sedikit dia bahwa gini loh ambil yang benar yang salah dibuang jangan yang benar dijelekin itu yang salah aduh dan ini kejadian banyak manusia itu saya enggak tahu apa atau banyak enggak ngerti saya mas tapi yang paling tidak kita ini kan makanya curhat kalau saya curhat wajar karena begini yang dapat manfaat itu ribuan orang di Indonesia benar hampir jutaan kali sampai luar negeri sampai luar negeri loh pastinya jangankan mereka teman saya sendiri aja juga bertentangan sama saya begitu bang nah iya pasti karena kan yang namanya pola rawatan itu kan berbeda-beda oh iya ada yang mau diakuin suhu ada yang mau diakuin apa saya enggak butuh pengaturan contohnya tadi saya enggak butuh saya bertentangan dengan Mas Otok tadi prinsip yang saya butuh saya bermanfaat buat orang lain yang penting kita tahu itu benar benarkan kalau salah kalau salah dibuang enggak perlu diprotes ya nah yang sekarang terjadi kan yang benar disalahkan yang salah dibenarkan itu yang salah saya berbagi konten sama Mas Deni Deni ini di pinggir jalan soalnya jadi lagi duduk mau minum kopi apa yang kita bahas kebetulan tadi ada telepon dibahas lah ini akhirnya kita punya ide yang insya Allah juga menjadi manfaat terakhir bang terakhir kembali tentang panas dan dingin tipikal panas itu biasa ciri-cirinya seperti apa dingin tuh ciri-cirinya seperti apa kalau panas itu burung gampang mangap jemur sebentar maaf baru tiga menit sudah sudah buka mula berarti dia enggak usah dijemur kita kejar mandinya trial di mandinya karena kan sudah asupan jantrik yang kita berikan itu sudah cukup sebenarnya bagaimana dia menurunkan atau mengurangi birahi atau emosinya itu burung itu yang sendiri yang tahu kita cuma mengatur dia saja kita mandikan tiap hari ternyata dia mandi Senin gitu mas berapa kali saya banyak bahas tentang mandi cari settingan mandi itu memang kerjaannya repot pagi dan sore saya masukkan ke kerambah pagi dia nggak mau mandi sore saya mandikan dia mandi sorenya saya catat tuh jamnya harinya catat dong dicatat besok saya mandiin lagi nggak mau mandi tuh tiga hari berikutnya mau mandi saya catat lagi mas jam dan waktunya sudah satu minggu itu saya kancing minggu depannya saya coba lagi mas sebentar jangan subscribe channel ini ya channel ini nakal banget nggak usah pokoknya oke kalau tipikal dingin ciri-cirinya kalau tipikal dingin ciri-ciri itu gampang dijemur aja paparan matahari langsung waktunya tuh dia durasnya lama pasti lebih dari satu jam oh kebalikannya ya kebalikannya cara mengetahui itu aja burung murai batu tipe panas dan dingin kalau yang panas itu durasi jemurnya sebentar aja udah mangat kalau yang tipikal dingin mau satu jam pun dia masih santai aja dan perawatannya berbeda mas tipikal dingin ya mandinya mau dua kali seminggu atau satu kali seminggu nggak masalah tapi kalau tipikal panas buat saya mandinya yang harus saya kejar karena banyak di sekolah saya permasalahan gitu ya 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 cuma saya memang nggak pake dulu yang namanya tipikal dingin tipikal panas lagi heboh-hebohnya aja nih di berita-berita Facebook lihat video real tipikal panas dan dingin gila dan saya masuk format mas Toto tipikal panas dan dingin seperti apa saya tidak bakalan jawab karena mereka yang memberikan edukasi gitu saya tidak mau mengganggu saya cuma bilang mimak dan sip keren kalian sudah bagi manfaat gitu waduh mantap siapapun mau salah atau benar kalian sudah berbagi manfaat buat orang banyak tinggal dipraktikin aja dibuktikan aja gitu ya gimana mantap Surabaya panas Surabaya panas tapi lebih panas neraka tapi ya emang pernah nyampe belum cerita cerita nenek moyang oke terima kasih banyak ya selamat sampai tujuan siap sampai Jogja makasih udah ditemani eh dari kemarin sampai hari ini 2 hari sampai 2 hari akhirnya bikin konten juga tadinya mau bikin konten di Jogja di Jogja cuma karena ada musibah saya harus pulang segera pulang dan akhirnya ya minimal bisa balas dendamnya sekarang lah gitu tunggu kita ketemu lagi di Agustus Agustus apa itu? apa itu? tunggu Bang Totok punya tempat baru yang sangat luas buat siapa? buat burung saya yang namanya milioner ini harus dibayar bahas ini milioner itu sekarang juga sekali mabung tinggal tunggu selesai dokor tunggu tuh burung oke siap mantap terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh